Pemirsa Satres Narkoba Polrestabes, Palembang musnah ke barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 13 kg di Aula Satres Narkoba Polrestabes, Palembang dari hasil ungkap kasus 2 tesang koh warga Tegal Binangun. Satres Narkoba Polrestabes, Palembang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 13 kg di Aula Satres Narkoba Polrestabes, Palembang. Barang bukti yang dimusnah ke ini hasil ungkap kasus dari duo tersangko, Tony Darmawan sama Suyadnul Gustono, yang ditangkap di kediamannya di kawasan Tegal Binangun, Kecamatan Pelaju, Palembang. Sebelum dimusnah ke narkotika ini terlebih dukin dilakukan pemeriksaan kandungannya oleh tim lapor Pol Dasungsel. Susudem diperiksa barulah barang haram tersebut dibelender sama dicampur dengan cairan pembersih lantai. Kapolrestabes, Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono, ngungkap ke 13 kg sabu tersebut, rencananya bakal diedar ke kedua tersangko di Palembang. Barang bukti tersebut hasil penindakan bahkan itu pengungkapan pelaku tindak bidara maupun penyitaan barang bukti kurang lebih 13 kg. Tentu bisa curi sabu atau metafetamin yang notabene 13 kg tersebut adalah bagian daripada 60 kg yang berada di kota Palembang.